Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ali Zeno Ya dan saya Zazkia Meka dalam acara Berita Islami Masa Kini Ya pada kesempatan kali ini kita punya berita yang sangat luar biasa Dimana kalau ngomongin masalah ihdinas syaratel mustakim Maka banyak sekali pendapat nih Zazkia Syaratel mustakim yang aku tau itu adalah jembatan ketika kita di akhirat nanti ya Li ya Betul, nah ada juga guru-guru kita para alim ulama bilang Syaratel mustakim itu bagaikan rambut di belah tujuh Bayangin pasti susah sekali untuk bilang Betul sekali, katanya jalan tipis waktu aku kecil Aku suka cabutin rambutku, aku liatin Ini gimana nanti jalan di atas ini yang berpikir Sebenernya ada filosofi tersendiri di dalam rambut di belah tujuh itu Oh nanti filosofinya, karena sebelum itu kita akan melihat liputan berikut ini Silahkan Benarkah jembatan syaratel mustakim seperti rambut di belah tujuh? Eh bagaimana keadaan neraka dan surga Dimana cerita yang tidak kalah mengerikan adalah jembatan syaratel mustakim Yang harus dilalui oleh siapapun tanpa terkecuali Jembatan ini disebut-sebut adalah jembatan penghubung antara neraka dan surga Dan menurut cerita yang beredar, jembatan ini seperti terbuat dari rambut yang terbelah tujuh Adapun cerita ini berkembang karena adanya penafsiran dari surat al-fatihah Yang di dalamnya disebut kata syaratel mustakim Beberapa orang yang meyakini bahwa arti jalan yang lurus adalah bentuk kiasan dari jembatan lurus dan panjang Wallahu alam Dan bahwasannya jika dikatakan jembatan tersebut sangat tipis seperti rambut yang terbelah tujuh Tidak juga dijumpai dalem Dalam riwayat ditemukan bahwa nama jembatan ini adalah jembatan syarat Syarat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga Semua manusia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka Ada yang terjatuh ke neraka, ada juga yang melewatinya dengan cepat dan ada yang melewatinya dengan lambat Salah satu riwayat yang mengatakan bahwa adanya jembatan di atas neraka jahannam adalah hadis yang artinya berbunyi Maka dibuatlah as-syarat di atas jahannam Hadis riwayat al-Bukhari dan muslim Diriwayatkan pula bahwa jembatan syarat ini ternyata lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang Sebagai mana ucapan Abu Said al-Hudri radiyallahu anhu Sampai kepadaku bahwa jembatan ini as-syarat lebih lembut dari rambut dan lebih tajam dari pedang Diriwayatkan oleh Imam Muslim 1-167 Belewati jembatan as-syarat merupakan salah satu peristiwa dasyat yang akan dialami oleh setiap manusia yang telah mengucapkan ikrar syahadat tawhid Menyeberangi jembatan yang dibentangkan di atas kedua punggung neraka jahannam ini Tidak saja dialami oleh umat Islam dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW Melainkan juga oleh semua orang beriman dari umat para Nabi sebelumnya Baik mereka yang imannya sejati maupun mereka yang berbuat banyak maksiat termasuk kaum menafik Menurut sebagian ahli tafsir peristiwa menyeberangi jembatan di atas neraka telah diisyaratkan Allah di dalam Al-Quranul Karim Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka Dalam keadaan berlutut Surat Maryam ayat 71-72 Lalu bagaimanakah sebenarnya bentuk jembatan sirat yang nantinya akan kita lalui? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan keadaan jembatan as-sirat Rasulullah SAW bersabda yang artinya Licin lagi menggelincirkan Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok Ia bagaikan pohon berduri di nej Dikenal dengan pohon sa'dan Dan dibentangkanlah jembatan Jahannam Akulah orang pertama yang melewatinya Doa para Rasul pada saat itu Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah Pada sirat itu juga terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan Hanya saja tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Maka ia mengait manusia sesuai dengan amalan mereka Hadis Riwayat Al-Bukhari Jembatan sirat tersebut amat licin Sehingga sangat mengkhawatirkan bagi siapa saja yang melewatinya Dimana kita mungkin saja terpleset dan terprosok jatuh Sirat tersebut juga mampu menggelincirkan orang-orang yang berjalan di atasnya Para ulama telah menerangkan maksud dari kata menggelincirkan Yaitu jembatan tersebut bergerak ke kanan dan ke kiri Sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh Sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar Penuh dengan duri dan di bagian ujungnya bengkok Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya Terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak Semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing umat manusia Sirat tersebut terbentang di atas neraka jahannam Sehingga barang siapa terpleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait Maka ia akan terjatuh ke dalam neraka jahannam Sirat tersebut sangat halus sehingga sulit untuk melewatkan kaki di atasnya Sirat tersebut juga tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya Sekalipun sirat tersebut halus dan tajam Manusia tetap dapat melewatinya Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun Kesulitan untuk melintasi sirat karena kehalusannya Atau terluka karena ketajamannya Semua itu bergantung kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya Dan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa sirat adalah rambut yang dibelah tuju Setelah kita mengetahui sekilas tentang bagaimana bentuk sirat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih Berikut kita akan mengetahui pula bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat tersebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya Lalu diutuslah amanah dan rahim atau tali persaudaraan keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut Orang yang pertama lewat seperti kilat kemudian di atas sirat sambil berkata Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah sampai para hamba yang lemah amalannya Sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangka Pada ke kedua sisi sirat terdapat besi pengait yang bergantung untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar Maka ada yang terpleset namun selamat dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka Hadis lewat muslim Pemirsa, akan ada manusia yang menyeberangi jembatan sirat dengan selamat Dan ada juga yang harus mengalami luka-luka dikarenakan terkena sabetan duri-duri yang mencabik-cabik tubuhnya Lalu ada pula mereka yang gagal menyeberanginya hingga ujung Mereka terpleset, tergelincir, sehingga terjatuh dan terjerembap dengan wajahnya ke dalam neraka yang menyala-nyala di bawah jembatan Lalu bagaimana seseorang dapat menyeberanginya dengan selamat? Nabi Muhammad SAW menjelaskan Bahwa pada saat peristiwa menegangkan itu sedang berlangsung Para nabi dan para malaikat sibuk mendoakan keselamatan bagi orang-orang beriman Mereka berdoa yang artinya Ya Rabbi selamatkanlah Ya Rabbi selamatkanlah Selanjutnya Allah akan memberikan cahaya bagi setiap orang yang beriman dan bertakwa Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran yang artinya berbunyi Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhah atau taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka Sambil mereka mengatakan Ya Rabbi kami Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya engkau mahkuasa atas segala sesuatu Surat At-Tahrim ayat 8 Dan ketika itulah setiap orang tidak akan ingat kepada orang lainnya Betapa sulitnya bagi kita untuk berjalan menyeberang di atasnya Tetapi Allah Maha Perkasa sekaligus Maha Bijaksana Allah akan berikan bekal bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa Untuk sanggup melintas di atas jembatan tersebut Sungguh pemandangan yang sangat mendebarkan Pantaslah bila Nabi Muhammad SAW menyatakan Bahwa saat peristiwa menyeberangi jembatan di atas neraka Jahannam sedang berlangsung Setiap orang tidak akan ingat kepada orang lainnya Sebab semua orang sibuk memikirkan keselamatannya masing-masing Ia luar biasa ya Jadi banyak yang bilang Al-Quran Nul Karim itu diturunkan ke atas muka bumi Tadi atas muka bumi ini jalannya lurus-lurus aja Insya Allah di akhirat pada saat kita melintasi syurotol mustaqim Akan berkelebat dengan cepatnya Betul jadi bukan berarti yang rambut itu aja ya Nah baik pemirsa setelah ini kita punya liputan tentang keistimewaan melebah menurut Al-Quran Oleh karena itu jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!